Intro Karu SDM Polda Aceh Kombes Fajar Budianto beserta seluruh staff melaksanakan penanaman pohon di Komplek Makam Syahkwala, Kota Banda Aceh, Jumat 18 Agustus. Penanaman pohon kategori frutikultur yang dilaksanakan hari ini juga akan dilaksanakan serentak di jajaran Polda Aceh pada 23 Agustus mendatang. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan pada hari ulang tahun ke-78, Kemerdekaan Republik Indonesia. Karu SDM Polda Aceh Kombes Fajar Budianto mengatakan, penanaman pohon ini adalah wujud kepedulian Polri. Dalam hal ini, Polda Aceh terhadap kelestarian lingkungan dengan menanam pohon-pohon bermanfaat kategori frutikultur. Fajar juga menjelaskan penanaman pohon frutikultur yang turut dihadiri perwakilan SSDM, Polri Kombes Anisullah M. Rida tersebut, adalah bagian dari upaya menghidupkan lahan kosong dan tandus dengan tanaman bermanfaat. Pohon yang ditanam diantaranya adalah mangga, rambutan, gemiri, sirsak, kelapa, kelengkeng, dan sauh. Fajar berharap penanaman pohon tersebut dapat bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan upaya penghijauan sejak dini. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan yang ke-78, kami dari pihak kepolisian ikut merayakan, terutama yang berkaitan dengan program Polri Perduli dalam rangka merestarikan lingkungan berupa penghijauan. Kita melaksanakan kegiatan launching tanggal 18 Agustus 2023 dan insya Allah nanti secara serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus ini yang akan dilaksanakan di seluruh jajaran di wilayah hukum Polda Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh.